Saudara dokter Farah ya Pada langsung saja pada malam tanggal 8 Saudara berada di rumah sakit benar? Betul Benar, pada saat itu lagi piket ya? Saya ke bagian piket Mohon maaf boleh dibuka saja supaya keterangannya jelas Apakah malam itu benar saudara menerima jenazah? Betul? Betul Atas nama siapa waktu itu? Kami menerima atas nama Nofriansyah Yosua Nofriansyah Yosua Utabarat itu ya? Betul Ketika menerima jenazah itu apa yang pertama ahli lakukan? Mohon izin kami terima jenazah Jenazah datang diantar oleh ambulans Itu sekitar pukul 20 lewat, jam 8 malam lewat Kurang lebih ya? Siap, kemudian kami menunggu sesuai dengan prosedur yang ada di rumah sakit kami Untuk melakukan pemeriksaan Diperlukan adanya surat permintaan tertulis dari pihak penyidik Jadi saat jenazah datang kami tempatkan jenazah di ruang transit Kemudian kami berkoordinasi dengan penyidik Untuk dipersiapkan surat permohonan pemeriksaan Jadi malam itu apakah ahli langsung melakukan pemeriksaan terkait dengan jenazah? Malam itu setelah surat permintaan visum datang kami segera melakukan pemeriksaan Ketika saudara melakukan pemeriksaan Satu orang jenazah laki-laki Kemudian masih berpakaian Menggunakan satu helai kaos lengan pendek berwarna putih dalam kondisi berlumuran darah Kemudian satu helai celana panjang bahan jeans berwarna biru Kemudian setelah kami bersihkan jenazahnya Kami menemukan adanya beberapa luka Yang kami simpulkan sebagai luka tembak Luka tembak Apakah luka tembak itu dikatakan luka tembak masuk atau luka tembak keluar? Berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik dan pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah Kami mengidentifikasi adanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar Luka tembak masuk, tembak masuk dan luka tembak keluar Boleh ahli jelaskan berapa luka tembak masuk yang ahli temukan? Yang saya temukan pada pemeriksaan Kami temukan adanya tujuh buah luka tembak masuk Serta enam buah luka tembak keluar Bisa dijelaskan di titik-titik mana saja? Baik, yang pertama dari atas ke bawah izin Kami menemukan satu luka tembak masuk di kepala bagian belakang Sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri Kemudian di puncak bahu kanan Kemudian di dada sisi kanan Di pergelangan tangan kiri, sisi belakang Serta di kelopak bawah mata kanan dan terakhir di jari manis tangan kiri Untuk luka tembak masuk Luka tembak masuk semua itu ya? Betul Jadi dari belakang, kepala, bibir, dada, sisi kanan Kanan terus Puncak bahu kanan Puncak bahu kanan terus Pergelangan tangan kiri Pergelangan tangan kiri terus Dan jari manis tangan kiri Jari manis tangan kiri Betul Kalau luka tembak keluar? Luka tembak keluar kami temukan di puncak hidung Kemudian di leher sisi kanan Di lengan atas kanan sisi luar Di pergelangan tangan kiri, sisi depan Serta di jari manis tangan kiri, tapi sisi dalam Sisi dalam Jadi enam ya? Betul Yang satunya itu, yang tidak tembus itu yang mana? Yang kami temukan bersarang ada di dada Di dada kanan ini yang disini ya? Dada sisi kanan Dada sisi kanan Bersarang itu artinya ditemukan proyektil atau tidak? Ya, kami temukan satu buah proyektil anak peluru Pada saat pemeriksaan otopsinya Di rongga dada Oke